Sedara petugas penertiban di lapangan diminta untuk melakukan penertiban secara persuasif. Pemerintah juga memberikan solusi bagi mereka yang terjaring penertiban. Dinas Perhubungan Satpol PP dan instansi lainnya kerap melakukan penertiban di lapangan antara lain dalam rangka penegakan perdatibum. Oknum yang dianggap melanggar perdatibum seperti pengemis, pengamen hingga pedagang yang menjajakan dagangannya akan ditertibkan. Meski demikian, para petugas penertiban diingatkan agar penertiban dilakukan secara persuasif, humanis dan selanjutnya mereka dibina. Pemerintah kota Pontianak sendiri juga memberikan sejumlah solusi seperti pekerjaan sebagai petugas kebersihan atau pembersihan drenase. Hal ini berlaku untuk warga kota Pontianak. Sedangkan untuk mereka yang berjualan akhir-akhir ini kerap ditemui di perempatan lampu lalu lintas, juga ikut ditertibkan dan disarankan menjual dagangan mereka di warung atau rumah makan, agar tidak menimbulkan kesan tidak baik untuk kota Pontianak. Tim Liputan, TV Rikalbar, melaporkan.